Kasus kekerasan saat masih menjalani hubungan pacaran juga pernah menimpa Nikita Mirzani dan Kiki Vokalis The Potters. Mei 2010, Nikita Mirzani sempat melaporkan ke polisi jika sang kekasih melakukan tindak kekerasan. Salah satunya adalah dengan menyeramkan air panas ke tubuh model majalah khusus dewasa ini. Kiki, pas saat aku mau pergi dan pakai baju, dia langsung ngiramin begitu aja gitu. Kiki gak pernah mukul, gak pernah gantar. Kayar pernah. Walau Nikita telah membeberkan sejumlah foto yang memajang luka melepuh di belakang tubuhnya, Kiki The Potters membantah jika ia pelakunya. Saya seorang Islam, sekali lagi ya. Saya seorang Islam, agama saya Islam. Saya bersumpah demi agama saya yang dituduhkan dia itu tidaklah benar. Cekcok pasangan muda kalau menjalin hubungan pacaran kerap berbuntung penganiayaan. Masa pacaran adalah proses yang belum memiliki ikatan resmi, di mana kedua insan masih dalam tahap mencocokkan karakter satu sama lain. Ketidaksejajaran dalam hubungan seperti status sosial atau ekonomi yang tidak sama bisa menjadi pemicu pertengkaran. Posesif atau rasa memiliki dan menguasai pasangan secara berlebihan juga kerap meledakan emosi dan berhujung pada pertikaian. Apalagi jika sang korban tidak berani untuk melawan atau berkata tidak kepada pasangan yang posesif. Pada dasarnya ini kan hubungan baik ke pacaran ataupun menikah. Ini kan dasarnya adalah hubungan interrelasi antara manusia. Ketika ada kondisi yang dianggap lebih rendah atau lebih tinggi, ini kan konteksnya seperti ini. Jadi ada ketidaksetaraan, tidak sejajar hubungan ini. Nah inilah yang memungkinkan pihak-pihak tertentu melakukan suatu kekerasan. Ada tiga jenis tindak kekerasan dalam sebuah hubungan berpacaran. Yang pertama adalah kekerasan verbal dengan kata-kata yang menyakitkan seperti umpatan, hindahan, dan ancaman. Kedua yakni kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mendorong, serta tindakan fisik lainnya yang mencederai pasangannya. Ketiga adalah kekerasan seksual yaitu tindakan memaksa pasangan untuk melakukan perilaku seksual. Ada faktor kelima, di mana ada stres-stres lain yang berpengaruh di dalam kondisi kejuwaan masyarakat sekarang ini. Bahkan kekerasan ini bukan cuma sekedar kekerasan dalam pacaran yang sifatnya verbal, psikologis. Sekarang itu sudah mengarah kepada kekerasan seksual yang luar biasa dan bukan tidak mungkin berakibat kepada kematian. Masa lalu berpengaruh besar pada perkembangan kejuwaan seseorang. Seseorang yang tega berbuat sadis biasanya memiliki trauma semasa kecil seperti sering mengalami tindak kekerasan atau melihat tindak kekerasan di lingkungan sekitar. Kejadian masa lalulah yang lantas diadopsi dan dilakukan saat dewasa. Namun trauma masa lalu bukan menjadi satu-satunya penyebab. Pola asu orang tua, tingkat pendidikan, kemiskinan, dan niat dari pelaku sendirilah yang menjadi pemicu seseorang berbuat tindak kekerasan.